Amanat ini saya terima sebagai penugasan yang mulia, sebagai tugas oleh rakyat Indonesia yang akan saya laksanakan dengan sepenuh hati saya. Dengan penuh rasa tanggung jawab kepada rakyat Indonesia, kita berada di titik yang sangat mengembirakan. Saudara-saudara sekalian, perjalanan kita bersama adalah perjalanan dengan cita-cita yang luhur, dengan cita-cita yang mulia, dengan tekad yang mengutamakan kejayaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Kita telah bersatu dari begitu banyak kalangan, dari begitu banyak partai yang berbeda-beda, kita telah bersatu karena kita ingin Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang adil. Karena hanya dengan kemakmuran dan keadilan, Indonesia sesungguhnya menjadi sesungguh-sungguhnya merdeka. Tidak bisa kita merdeka kalau masih ada kemiskinan di Indonesia. Tidak bisa kita merdeka kalau masih ada kelaparan di Indonesia. Kita tidak pantas menjadi negara anggota G20 kalau anak-anak kita masih tidak makan pagi berangkat ke sekolah. Ini adalah tujuan mulia kita. Kita bersatu dalam perjalanan yang hebat ini. Dan saudara-saudara, tujuan kita jelas, saudara-saudara sekalian. Kita membangun di atas landasan yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Oleh presiden-presiden sebelum kita. Itu kita akui, itu kita hormati. Kita hormati semua presiden sebelum kita. Kita mengakui kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita bertekad untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Kita di sini koalisi Indonesia maju. Kita tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu mengatakan kita adalah penerus-penerus Presiden Joko Widodo. Bangsa yang baik, bangsa yang terhormat adalah bangsa yang selalu menghormati pemimpin-pemimpinnya. Kita menganut filosofi nenek moyang kita. Sebagian dalam bahasa Jawa ada ajaran mikul duur mendem jeruh. Mengangkat yang baik dan menanam yang tidak baik. Saya yakin semua suku, semua bahasa daerah punya ajaran seperti itu. Marilah kita ke depan selalu demikian. Mengakui kebaikan orang. Menyadari kekurangan orang. Marilah kita belajar dari ratusan tahun sejarah kita. Selalu pecah belah. Selalu diadu domba. Saudara-saudara sekalian. Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Bahwa saudara-saudara percaya dengan saya. Dan saya menganggap diri saya. Dan saudara Raka, saudara Gibran Raka Bumi Raka. Kami hanya pembawa bendera. Kami hanya pembawa penjuru. Kami hanya perwakilan dari saudara-saudara semuanya. Tokoh-tokoh nasional yang begitu hebat, yang begitu ada di depan saya ini. Mereka mendukung saya. Mereka mendukung Gibran. Bukan karena Prabowo hebat. Bukan karena Gibran hebat. Tapi karena Prabowo dan Gibran kami adalah simbol dari cita-cita rakyat kita. Simbol dari keinginan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Amanat ini. Saya terima sebagai penugasan yang mulia. Sebagai tugas oleh rakyat Indonesia. Yang akan saya laksanakan. Dengan sepenuh hati saya. Dengan penuh rasa tanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Kita berada di titik yang sangat mengembirakan. Saya berapa minggu ini belajar terus. Angka-angka kita luar biasa. Kekurangan kita juga lumayan. Kita akan menutup semua kebocoran. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan. Saya ingatkan pemerintah yang akan saya pibin nanti. Tidak akan kompromi dengan korupsi. Dan saya tidak gentar. Saya ingin menghilangkan kemiskinan. Dari bumi Indonesia. Dan kita mulai. Dengan memberi makan. Untuk anak-anak kita. Sudah-sudah sekalian. Sudah saya pelajari. Pakar-pakar membenarkan. Uangnya ada. Uangnya cukup. Dan kita akan buktikan. Bahwa kita bisa melaksanakannya. Sudah-sudah sekalian. Lima menit terakhir. Sudah-sudah. Lima menit terakhir. Saya minta. Pak Rosan dan para. Teman-teman sekalian. TKN memang harus. Berakhir. Karena kampanye sudah selesai. Tapi. Jaringan kita. Pak Guyuban ini. Saya mohon. Jangan bubar. Saya mengusulkan. Pak Guyuban ini. Kita beri nama. Gerakan solidaritas nasional. Kita adalah tetap. Satu Pak Guyuban. Satu Pak Guyuban. Satu gerakan. Yang terdiri dari semua suku. Semua agama. Semua ras. Semua daerah. Semua kalangan. Bersatu. Menuju Indonesia Mas. Sudah-sudah sekalian. Jadi. Kalau dengan demikian. Bagaimana kita. Mendaulat. Ketua TKN. Langsung saja. Menjadi ketua. Gerakan solidaritas nasional. Bagaimana. Setuju. Setuju. Perlu voting atau tidak. Perlu voting atau tidak. Nanti ada LSM yang bilang. Tidak demokratis. dan nanti ketua Dewan Peminanya adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Demikian sambutan saya minta maaf kalau ada. Oh. Mas Gibran. Terima kasih. Mas Gibran datang langsung buka puasa. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga. Bagi mereka yang berpuasa. Semoga puasanya. Berjalan dengan lancar. Dan ibadahnya diterima oleh. Allah SWT. Terima kasih. Merdeka. 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 Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.